video kali ini gue mau update aquarium di tempat ternak ikan maskoki gue ini yang paling atas nih bagian atas itu kan pakai mesin powerhead satu mesin untuk 2 aquarium ya tapi untuk filtrasinya itu masih kurang maksimal ya bisa dilihat itu untuk kotorannya karena itu filtrasinya bisa dilihat sendiri itu dari kotak bekas makanan ringan gitu nah disini akan gue benahin lagi untuk filtrasinya gua akan buat filter samping dan belakang di akwariumnya so ini dia videonya ya langsung aja ini jadi akwariumnya udah gua kuras gua keluarin ini yang sebelah kanan ya jadi disini gua udah nyiapin beberapa potongan kaca untuk sekat-sekat filternya jadi filternya itu akan gue buat letter L artinya maksudnya filter di samping belakang dan juga samping oke lanjut ini untuk pemasangan sekat-sekatnya ya langsung aja ke proses hasil pemasangannya aja ya di sini sekatnya ini untuk bagian semper pompa ini untuk jarak-jaraknya ini ini jarak bawah itu setebal bungkus rokok untuk antar sekatnya juga sampingnya sama setebal bungkus rokok untuk jarak-jaraknya ini nah ini untuk proses setelah pengeleman ya ini masih di ganjal juga pakai bungkus rokok itu sendiri ya jadi ini di sini di terbagi tiga ya dengan dua sekat seperti ini ini untuk bagian belakang nah setelah itu baru pemasangan ini sekat bagian tengahnya tadi setelah udah kering sekat-sekatnya baru pasang bagian sekat-sekatnya ini lalu ini nah ini untuk sampingnya nih sampingnya disekat di bagian depan dari depan itu kurang lebih 10 sentian lah 10-12 jarak antar celahnya ya disampaikan ya setebal bungkus rokok jadi kayak gini ini untuk beli bagian depannya dulu jadi sekatnya ini gue bikin dua disini ya karena tingginya ini nggak sama nah ini untuk bagian yang depan agak pendek yang samping ini dipasang dulu bagian itu itu bawahnya ya nempel sampai ke dasar ya nah ini untuk yang keduanya jadi nah ini tingginya nih ya beda ya yang depan lebih turun karena nanti air akan lewat situ ya dari bawah naik ke atas ke chamber pertama yang depan baru kemudian ke belakang dan maksudnya ke sampingnya samping belakang baru ke belakangnya nah ini yang terakhir untuk sekatnya ini gue sengaja pakai kaca yang hitam supaya saru nanti kotoran dan itu bagian bawahnya di coak ya nah kayak ginilah kurang lebih nah ini setelah hasil dilem dipasang dirapihin jadi kayak gini alurnya ini air masuk dari celah sini nih dari yang di coak ini apa sekat kaca riben sekat yang kaca hitamnya maksudnya itu kan di coak nah air tuh akan masuk dari situ sekaligus juga menyedot kotoran nah masuk ke sini ini celahnya nah ini air ke chamber yang depan dulu ini chamber depan ini akan gue tempatkan untuk darkness dan untuk sekat kaca sendiri yang bagian bawahnya ini gua pakai polikarbonat polikarbonat dibolong-bolongin pakai pisau cutter itu kan polikarbonat itu ada jarak-jaraknya celah-celahnya kotak-kotaknya tinggal diklet-klet aja pakai cutter kayak gitu ini yang biasa dipakai untuk kanopinya jadi dipasangnya begini sengaja miring terus air nanti dari bawah yang akan masuk ke sini ini chamber keduanya kedua dari depan isinya ini akan gue gabung antara media biologis dengan mekanisnya disini nah air nanti lanjut lewat bawah masuk ke chamber yang tengah ini bagian belakang ya air nah masuk lewat sini setelah itu terakhir baru masuk ke bagian chamber pompa air masuk juga lewat bawah sama setelah dari pompa itu nanti diterusin pompanya itu ngalirin air ke aquarium yang sebelahnya nah ini sebelum lanjut ke bagian pompa gue isi dulu media filternya bagian depan ini gue isi dengan darkness disini warna darknessnya ini karena k1 ya bukan yang mikro warnanya hitam sama putih gue gabungin terus ini chamber kedua bagian belakangnya pakai sorry untuk bagian bawahnya ini dipakaiin bioring dulu terus kemudian biobal lalu disini jaring layan ini kapas atau dakron ya kapas putih harusnya sih gue pakai green cross tapi belum beli sih nah ini juga untuk bagian paling atasnya gue pakai biofoam yang sisa-sisaan ya jadi potongan-potongan yang kayak gitu ya next lah kan gua rapihin lagi dengan yang baru kalau gue beli yang berikutnya chamber yang belakang yang tengah diisi dengan batu-batuan paling bawah ini batu apung berikutnya di atasnya ini lava rock tengaja gua batu apungnya paling bawah ya ditiban lava rock supaya gampang tenggelamnya gitu kalau baru-baru itu kan batu apung dia ngambang dulu ya di sini nah setelah tadi lava rock ini pakai karang jahe nah ini setelah karang jahe dikasih tanaman gue tanemin pakai tanaman sirih jadi supaya lebih ada kesan alaminya aja gitu jadi ini memang skatnya sengaja gua pakai yang bening ya jadi ada kesan estetiknya nantinya nah sekarang lanjut untuk kebagian pompanya nah disini gua pakai pompa ukuran 1200 nah di corong pompanya itu kan dia ada yang dua lubang nah ini gua pakai dua-duanya yang satu ini untuk arus air balik lagi ke aquariumnya ini yang di sebelah kanan dan yang belakang ini gua pakai untuk ngalirin air ke aquarium sebelah kirinya nah dari sebelah kiri ini untuk membalikin airnya lagi ke sebelah kanan itu pakai pipa gravitasi ukuran 3.4 jadi bahannya itu kenil 2 dan sambungan pipanya ukuran 3.4 dan ini untuk proses secara pemasangan pipa gravitasinya ke aquariumnya pertama-tama ini yang disiapin plastik sama karet lalu pipa gravitasinya ini diisi dengan air dulu lalu tutup ujung bagian sebelahnya dengan plastik dan karet yang udah disiapin tadi dan ini pastikan nutupnya rapet nggak bocor airnya ya lalu sebelahnya dipenuhin lagi dan tutup lagi dengan plastik sama karet yang udah disiapin tadi inget ya ini dua-duanya ngikut karetnya harus rapet jangan sampai air nge-rembes nah setelah ini aquarium yang udah diisi air sebelumnya dua-duanya harus diisi air sampai penuh pipanya dimasukin ke bagian tengah-tengahnya lalu karet sama plastiknya dilepas di dalam kayak gini ya ini untuk proses pelepasan karet dengan plastiknya dan untuk sambungan yang bawahnya yang tadinya sebelumnya gue sambung lagi dengan pipa ukuran tiga tiga perempat yang dilebarin ujungnya tapi sekarang gue ganti ini pakai kenil tiga perempat ya ini gunanya untuk mendorong arus bagian bawah ya karena ini kan pipa gravitas ini selain ngalirin air dia juga nyedot kotoran dari akuarium yang sebelahnya jadi supaya kotorannya nanti bisa masuk ke chamber filter tonnya gue pakai kenil seperti ini jadi hasilnya ini udah bisa nyedot kotoran udah bisa dilihat untuk pipa gravitasinya kotoran udah tersedot jadi udah berjalan normal ini untuk aliran kautnya cukup lumayan drus disini tapi sebenernya ini gue masih ada kendala sedikit disini ternyata ya bisa dilihat sama temen-temen itu di bagian chamber belakang airnya surut nah di bagian pompa bisa dilihat airnya itu surut banget jadi ini terlalu deres karena pipa yang gue pakai harusnya sih mungkin satu inci atau satu inci ke atas gitu ya tapi ternyata gue mikir takut kegedean kan jelek gitu akuariumnya kecil jadi gue pakai tiga perempat tempat aja gitu karena pipa juga 5 perlapan gua kira tuh akan cukup segini nah hasil gua sedikit rombak lagi di bagian jalur ini nah ini kan tadinya sebelumnya ini langsung sekarang di cabang di T balik lagi ke chamber filter untuk jalur pipa yang pertama dari pompa terus yang belakang yang satu lagi ini tetap masih sama dari sebelumnya yang nggak dirubah cuman di bagian keluaran air di ujungnya aja yang gua tambahin disini nih pakai keran seperti ini ya ini keran untuk pipa 5 perlapan ini gue beli di online shop kalau nyari di material itu nggak nemu sih jadi gue di toko akuarium juga susah itu jadi gue beli dapet dari online shop ini harganya lima ribuan nah ini setelah dipakaiin pipa seperti Oh sorry dipakaiin keran jadi ini sedikit ditutup arus airnya dikecilin untuk ngimbangin flow arusnya dari akuarium kiri ke sebelah kanannya nah satu lagi di sini untuk perputaran calcness jadi sedikit lebih menurun karena arusnya jadi sedikit lebih kecil yang masuk ke chamber ini hasil gue tambahin aja di sini dengan gelombong aerator supaya perputaran calcnessnya bisa kencang lagi kayak sebelumnya nah ini setelah ditambahin gelombong aerator sekarang altnya muternya jadi kencang lagi ya dan air di chamber pompa bisa dilihat perlahan-lahan udah mulai naik merendam pompa ya sekarang udah jauh di atas kat ya kalau tadi kan sampai ke punggung si pompa itu ya sampai sampai kelihatan gitu nggak kerendam karena airnya tekor sekarang udah kerendam lebih jauh jadi ini sirkulasinya sekarang udah normal Hai dan ini kira-kira udah sekitar tiga harian ya gue tambahin di sebelah kiri itu ikannya lebih banyak kalau di sebelah kanan ya karena lebih sempit kepotong filter ikan enggak gue tambahin tetap dari kayak sebelumnya di sini ada 7 ekor ikan kokinya sama ikan menvi satu Oke mungkin ini aja sedikit yang bisa gue share untuk di kesempatan video kali ini semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk teman-teman mohon maaf atas segala kekurangannya sampai bertemu kembali di video berikutnya bye-bye bye-bye